Hai dan di video satu tahun yang lalu itu saya ju saya buatkan judulnya itu memang jalan terhancur yang ada di Surabaya yaitu jalan Tanjung Sari itu temen-temen nah ini kita ambil kiri kita lurus saja temen-temen eh jalan yang kalau misalkan dari sini masih enak masih ikutan pecor gitu ya masih di beton gitu ya tapi enggak tahu nanti eh yang dari mana itu yang dari arah Tanjung Sari nya tuh gimana kalau sekarang ini kan nama jalannya ini masih tambah mayor yang temen-temen lihat di atas ini adalah tol ya tol dan dulu beberapa apa yang lalu kita satu bulan yang lalu mungkin ya sempat terjadi kebakaran yang ada di bawah jalan layang tol ini ini ya ini bekas kebakarannya masih ada jadi yang kebakar itu apa ini teman-teman kayu-kayu yang ada disini orang-orang oke Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam teman-teman selamat datang di submax channel dengan saya Subhan oke teman-teman kali ini pagi hari ya jam berapa ini setengah delapan pagi saya lagi ada di sekitaran Tanjung Perak ya teman-teman ini di Jalan Perak Perak Timur ya hari ini saya berada di Perak eh sorry Perak Barat jadi pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman rute perjalanan dari Tanjung Perak ya wilayah Tanjung Perak Surabaya menuju Tandes tapi rute yang akan saya lalui ini akan lewat Tanjung Sari jadi kita akan jalan-jalan kali ini dari wilayah Tanjung Perak rute perjalanan dari Tanjung Perak menuju ke Tandes via Tanjung Sari gitu teman-teman nah ini di Simpang ini kita ambil ke kanan ya teman-teman kita ambil ke Jalan Gresik Gaduan Timur kalau ke kiri itu lanjut ke Jalan Raja Wali arah ke Kota Tua Surabaya ya teman-teman buat teman-teman yang sering lewat sini gitu ya mungkin sudah tahu lah kalau misalkan Jalan Gresik Gaduan Timur ini adalah jalan apa ya jalan transformer jalur transformer yang banyak sekali dilewati oleh truk-truk trailer Tronton gitu ya dan nggak lupa juga mungkin teman-teman yang kerja di di Surabaya khususnya di Surabaya Utara atau Surabaya Pusat gitu ya eh terus apa rumahnya itu di Gresik ya itu kalau pulang biasanya sih pasti lewat sini karena ini adalah salah satu jalur utama menuju ke Kota Gresik atau Kabupaten Gresik teman-teman Hai nah oke kita lanjut lagi teman-teman di sebelah kanan-kanan ini kebanyakan depo-depo kontainer ya teman-teman depo-depo kontainer terus juga di sebelah kiri ini ada kayak jalannya tidak enak ada kayak satuan Gegana gitu ya kantor Kecamatan Kerembangan belok kanan dan di depan ini kalau enggak salah kantor kelurahan apa Kecamatan ya Oh sentra kuliner kantor kelurahan Kerembangan di depan ini ada lampu merah ya simpang lagi kalau misalkan lurus teman-teman menuju ke arah Kalianak ya lurusannya ini pantai utara jadi arah ke Semarang itu bisa lewat sini semua tapi kita belok kiri karena kita mau ketandesnya itu via Tanjung Sari sebenarnya Tanjung Sari sudah pernah kita buatkan videonya namun sudah cukup lama sekali ya temen-temen sekitar bulan Juli gitu ya jadi ya saya buat yang lagi videonya yang terbaru Tanjung Sari di tahun 2024 nama jalannya ini apa Mas saya juga agak lupa ya temen-temen nama jalannya disini tapi yang jelas Makam Bahratu temen-temen ya Jalan Demak Nah itu dia teman-teman saya baru ingat nama jalannya disini adalah Jalan Demak ya jadi dari apa Jalan Gersek Gadoan Timur itu nanti kalau misalkan temen-temen belok kiri kesini ini adalah Jalan Demak ya Jalan Demak kalau lurus itu ke jalan Kalianak gitu temen-temen atau morok Kerembang kan Sekarang ini saya rekam di pagi hari temen-temen Alhamdulillah enggak macet ya enggak ramai juga eh kendaraan-kendaraan mudah-mudahan nanti sampai saya muter ini enggak ada kemacetan ya ini jadi saya rencananya itu ada ke Surabaya Barat sih temen-temen makanya saya lewatkan Tanjung Sari kebetulan maunya itu sesuatu satelit gitu loh oke di depan ini adalah lampu merah lagi temen-temen kalau lurus itu lanjut lagi ke Jalan Demak ini arah ke tidar ya apartemen gunawangsa tidar itu kalau ke kiri ini ke arah Tugu Pahlawan temen-temen juga ikut Jalan Dupa ya dan kalau ke kanan kita juga masuk ke Jalan Dupa namun arah ke tol temen-temen Hai Oke kita lampu merah dulu Oke kita lanjut lagi temen-temen kita belok ke kanan ya jadi tahun lalu itu juga saya sudah buatkan videonya disini ya lewat sini lewat Dupa ini tapi waktu itu jalannya memang hancur temen-temen ya bukan hanya enaklah gitu lah ya dan di video satu tahun yang lalu itu saya ju saya buatkan judulnya itu memang jalan terhancur yang ada di Surabaya yaitu Jalan Tanjung Sari itu temen-temen dan kita akan lihat juga update-nya tahun ini pertahun 2024 akhir 2024 ya itu bagaimana sih jalan Tanjung Sari ini temen-temen gitu loh kalau temen-temen lihat sekarang di Jalan Dupa ini yang arah ke tol ini jalannya dicor ya dicor di beton jadi ya seperti ini ya jadinya tinggi sudah enggak banjir sih nah ini kalau misalkan temen-temen si apa Serong ke kanan ini arah ke tol ya temen-temen tol bisa ke Gersik dan juga bisa ke arah Malang dan Sidoarjo nah ini kita ambil ke kiri kita lurus saja temen-temen eh jalan yang kalau misalkan dari sini masih enak ya temen-temen ya masih ikutan dicor gitu ya masih di beton gitu ya tapi enggak tahu nanti eh yang dari mana itu yang dari arah Tanjung seharinya tuh gimana kalau sekarang ini kan nama jalannya ini masih tambah mayor ya temen-temen ya nah dulu itu disini jalannya udah rusak temen-temen nah ternyata corcoran nya cuma sampai sini aja jadi ya harusnya enggak terlalu banyak ini ya eh perbaikan jalannya di sini ya meskipun ini ya hari Sabtu ya saya rekam ini hari Sabtu tapi kami ya temen-temen ini Oke di depan ini ada apa namanya eh trail kereta api ini kalau misalkan sore atau jam kerja sam trafiknya tinggi ya ini mau wajat banget di sini temen-temen Oke ini kita misalkan kalau lurus satu belok gitu ke arah Asemrowo temen-temen ya ngikutnya di Kecamatan Asemrowo Oke mobil merahnya ini ngasih jalan dan inilah temen-temen semerawat ya di sini ini gini lah kalau misalkan jam kerja temen-temen bisa bayangin aja macetnya segimana Oke kita lanjut belok kanan arah ke Tanjung Sari yang temen-temen lihat di atas ini adalah tol ya tol dan dulu beberapa waktu yang lalu kita satu bulan lalu mungkin ya sempet terjadi kebakaran yang ada di bawah layang tol ini ya ini bekas kebakarannya masih ada jadi yang kebakar itu apa ini temen-temen kayu-kayu yang ada di sini orang-orang yang jual kayu itu jadi kayunya kebakar jadi ya memang kayu itu sifatnya mudah terbakar ya jadi malah akhirnya nyaut gitu loh temen-temen ke atas tol sampai ke atas tol itu temen-temen sampai apa ya asap-asapnya itu nutupin di daerah tol situ temen-temen karena memang bener-bener di bawah layang tol gitu loh oke temen-temen kita sudah sampai di jalan Tanjung Sari ya ini sekarang mari kita lihat jalan Tanjung Sari sudah sebagaimana ya nampaknya memang masih belum banyak ini ya perubahan ya jalannya masih banyak tembel-tembelan ruwet juga disini macet nampak macet disini temen-temen banyak yang mau ke kanan mau ke kiri banyak truk berhenti tiba-tiba disini itu temen-temen otomobil tiba-tiba berhenti tengah jalan sering banget disini selesai men kok ngerti Mas yang arti temen-temen saya dulu kan kerja itu di sememi ya temen-temen sebelum saya kerja di pelabuhan itu saya kerja itu di sememi di salah satu kreatif YouTube Studio gitu ya rumah saya akan di Surabaya Utara ya jadi saya lewat sini setiap hari Hai ya ini enek saya ini jadi saksi bisu ngelewatin sini itu gimana ini saya sampai pingin ganti kone sini ganti komster temen-temen sudah mulai enggak enak Oke sebelah kanannya pasar ya pasar Tanjung Sari Oh jalannya masih tidak enak temen-temen disini tahun lalu itu saya buatkan videonya disini itu makin apa sangat terlihat gitu loh temen-temen bagaimana hancurnya jalan Tanjung Sari ini karena saya masih pakai kamera saya yang lama gitu loh pakai Xiaomi game saya itu dulu jadi apa namanya kayak shakingnya itu kayak getarannya itu masih terasa banget enggak seperti GoPro ini yang stabilisasinya sudah mau sudah sangat membantu ya saya yakin ini kalau misalkan di video enggak akan terlalu terlihat goyang nomen tapi kalau aslinya pakai Xiaomi e-cam itu wah itu bener-bener disini lewat sini tuh kok yang terus temen-temen bener-bener nggak bisa berhenti karena menjalannya jelek ya bukan karena saya nggak bisa atau kameranya nggak bisa meredam ya tapi memang karena jalannya jelek gitu loh makanya itu saya buatkan video lagi di melewati Tanjung saat ini setelah sekian lama karena saya pinginnya itu ada pembaruan ya ada pembaruan di setiap tahun ataupun atau di setiap video saya misalkan saya membuat video daur ulang seperti ini saya pengennya selalu ada yang berbeda gitu dari informasi saya yang sebelumnya entah itu suasananya yang berbeda misalkan dulu saya rekam pagi hari saya rekam lagi di malam hari gitu teman-teman saya pengennya seperti itu Nah kalau ini kan kondisinya saya dulu rekam pakai Xiaomi e-cam dan sekarang saya saya rekam pakai GoPro Hero 8 black temen-temen Oke kita salib dulu ya temen-temen disini tuh nggak ada marka aja apa nggak ada marka jalannya temen-temen jadi bebas Masya Allah Oke kita salib lagi nggak ada marka jalan marka tegas marka putus-putus itu nggak ada temen-temen disini jadi loh saya salib close mana itu temen-temen Oke sekarang kita sudah sampai di ujung Tanjung Sari dan sementara kita kita sudah sampai ditandes ya temen-temen Oke temen-temen ini nanti jalannya simpangnya dua ya ke kanan atau ke kiri ke kanan ini arah ke ke sememi ya temen-temen ke arah tandes sememi kalau ke kiri ini ke arah tandes Banyurip atau tandes arah Sukomanunggal nah kita akan belok ke kiri ke jalan tandes Sukomanunggal kalau ke kanan juga bisa tembus Benowo stadion Bung Tomo itu juga bisa lewat situ kita akan lewat sini Oke teman-teman mungkin kita sudah sampai di jalan tandes mohon maaf kalau sedikit backlight ya dan itulah tadi temen-temen rute perjalanan full dari pelabuhan Tanjung Perak sampai menuju ke tandes sekarang ingat kita akan melanjutkan perjalanannya ya di area Sukomanunggal temen-temen jadi buat temen-temen terima kasih yang sudah nonton sampai akhir sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa buat temen-temen yang tertarik dengan YouTube channel dengan konten-konten seputar rute-rute perjalanan review motovlog dan juga staycation khususnya di kota Surabaya lebih-lebih nanti kita akan membuatkan di luar kota Surabaya jangan lupa untuk klik tombol like comment dan juga subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan informasi dari YouTube channel sub maxi channel baik temen terima kasih sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh